Hai halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel teman-teman apa kabar kalian semuanya sahabat online ku semoga kalian selalu sehat walafiat murah rezeki dan dilancarkan segala urusannya amin amin ya rebal alamin Oke guys aku ini hari ini ya barusan pulang dari taman santu Oke dan pas saya sampai rumah itu teman-teman ya saya tuh dapet paketan teman-teman sekarang ini aku mau berbagi sama teman-teman orangku semuanya mau mau berbagi paketanku mau dibuka bareng-bareng gitu ini paketannya sih kayak gini teman-temannya ini paketanku ya baru tiba teman-teman sekarang ini kayaknya berupa apa ya kita buka dulu teman-teman ya hadianya ini apa teman-teman kita buka dulu paketannya wah ternyata paketannya ini teman-teman sandal ya Wow ini kan apa namanya ini teman-teman sandal teman-teman ya seperti ini Oke ini ceritanya tuh kemarin aku tuh disuruh sama majikan ya aku disuruh milih-milih di HP kan aku kemarin bilang sama majikan CC aku mau minta beli sandal aku nitip sandal ya soalnya aku enggak punya sandal untuk lebih-lebih keluar gitu teman-teman ya sandal kutus udah apa namanya sudah rusak sudah sobek teman-teman ya pinggirannya tuh terus sama Cici kemarin tuh aku kemarin tuh sebutnya udah diberikan sandal sama Cici pertama kali aku pesennya ini teman-teman aku pesen sandal ini pertama kalinya di HPnya Cici juga disuruh milih terus nanti sekitar seminggu kurang lebih lah baru sampai gitu sandalnya terus akhirnya aku pesen ini teman-teman dan ini sekarang sudah sampai ya udah seminggu lebih ini enggak tahu berapa harganya aku juga lupa ini ya tapi kemarin itu tiga hari yang lalu tuh aku sudah dibelikan sandal sama Cici dia itu beli di toko mana gitu kan enggak tahu ya itu seperti ini teman-teman ini saya seperti ini ya ini sandalnya ini mahal ini walaupun kelihatannya seperti ini sandalnya biasa ya mungkin bagi kalian ini sandalnya model biasa tapi ini mahal teman-teman ya sih mahal sih bagi saya uang ente tuh 500 500 ente ya kalau uang Indo itu sekitar 250 ribu enggak pernah selama ini saya pakai sandal ya harga 250 ribu di Indonesia enggak pernah pakai di sini saya pakai sandal harga 250 ribu teman-teman tapi ini ya walaupun kayak gini sandalnya tuh empuk teman-teman dia kayak spring bed tahu enggak dipakai jalan tuh sangat-sangat comfortable gitu loh dan ini ya ini sama ini itu lebih mahalan yang warna ungu ini kayak ini tuh agak-agak murah ini paling kalau nggak salah kemarin sekitar tiga ratusan ya kalau nggak salah sih kemarin aku lihat di jilisnya itu ini tiga ratusan gitu kan Alhamdulillah aku dapat hadiah sandal dua berarti ya dari masyarakat oke majikan ku sangat baik banget Alhamdulillah banjir rezeki teman-teman ya selama saya disini kerja dapat 8 bulan majikan baik banget pertama kali dateng saya dapat Hong Pao baru seminggu saya kerja di sini pas tahun baru Cina saya dapat Hong Pao teman-teman terus eh dapat apa lagi ya di pas saya ulang tahun kemarin dibelikan kue sama majikan gitu terus kemarin juga dibelikan gini teman-teman gelang gitu kan ya gelang-gelang aksesoris silver kayak gini teman-teman sama anting-anting teman-teman gitu patut dibelikan jepit juga dan sekarang nggak menyusul ini dibelikan sandal dua lagi teman-teman teman-teman yang alhamdulillah majikan ku super baik teman-teman alhamdulillah banget jadi disini tuh ngerasa betah kerja nyaman gitu kan apalagi disini cuman jagain akong berdua aja sama aku gitu kan ya walaupun kadang-kadang juga aku ingin tumat ya teman-teman ya tapi nggak papalah namanya di udah tugasnya Syahadu dikerjain aja teman-temanku alhamdulillah banget teman-teman ya walaupun saya disini jauh dari keluarga dari anak dari suami tapi saya disini juga dipertemukan dengan majikan dengan keluarga yang baik majikan yang baik ya Royal teman-teman enggak melihat ya teman-teman ya Alhamdulillah banget gitu kan saya disini juga bersyukur banget dikelilingi sama orang baik gitu jadinya ya enggak merasa sedih-sedih banget gitu kan ya apa kabar kalau misalkan saya disini udah jauh dari keluarga kadang-kadang nangis sendiri kangen-kangen bar banget sama keluarga terus tiba-tiba dapat majikan yang kurang baik itu kan paling sedihnya makin sedih-sedih banget ya teman-teman ya tapi Alhamdulillah rezeki teman-teman dapat majikan yang baik yang selama ini aku harapkan aku doakan sama Allah selama aku masih proses IPT berharap banget di Allah semoga dikasih majikan yang baik semoga dipertemukan dengan orang-orang yang baik semoga juga pasien yang saya rawat juga orangnya yang tidak rewel intinya enggak berat buat saya bekerja andingan dan alhamdulillah dan syukur-syukur kalau misalkan saya dekat dengan adik saya Ciana ngomel bukan eh Alhamdulillah ternyata semua doa saya terijabah diijabah oleh Allah teman-teman ya semuanya dikasih mulus smooth gitu teman-teman ya bener-bener bersyukur banget majikan ku tuh enggak cuma sama saya aja yang baik teman-teman ya even sama adik saya juga dia baik bahkan sama teman-teman saya pun majikan ku tuh baik teman-teman dia tuh baik ya memang ya kalau orang udah apa namanya dari sononya udah baik sama siapapun tetap akan baik teman-teman ya mau dimanapun sama siapapun akan baik teman-teman karena majikan ku tuh kalau punya apa-apa di rumah dia itu juga enggak enggak pernah enggak pernah melihat teman-teman jadi selalu ingin berbagi kadang-kadang dia ngomong sama saya kalau ada makanan banyak di rumah di kulkas tuh kamu bisa kasih teman kamu gitu kan oh daripada ini apa nanti nggak dimakan di sini kebanyakan boleh kamu saya sama teman kamu gitu jadinya aku disitu sering berbagi teman-teman ya apalagi kan aku di belakang rumah sana tuh kan ada ya teman-teman juga dari Indo dari Indramayu teman-teman dia tuh kan dapat majikan kan kurang baik cerewet gitu kan dia tuh tinggal sama ama aja tapi amanya tuh sangat-sangat woso teman-teman cerewet ya terus makanannya tuh juga dia tuh di jatah gitu kan sarapan kadang beli roti itu beli roti itu ya yang yang murah banget tapi enggak dikasih ini teman-teman enggak dikasih apa sele gitu kan jadinya kan kayak teman saya kan masa aja mau makan roti roti doang gitu kan terus minuman juga dia beli sendiri kayak kopi atau apa gitu karena saya itu sering berbagi sama temanku itu gitu kalau saya ada lebih saya bawa karena dia tuh nggak pernah keluar cuman kalau aku lagi buang sampah gitu aku baru ngasih dia air gajan minuman gitu kasihan sih sebetulnya teman-teman ya dia padahal udah lama loh disini teman-teman udah sekitar tiga tahun udah empat tahun lebih ya tapi dulu sama majikan yang beda ke majikan meninggal pindah ke sini ini udah jalan mau dua tahun zaman majikannya sekarang ini gitu majikannya perhitungan banget teman-teman beli ikan juga itu ya di jatah masalah ya mas beli ikan goreng ikan pakai makan tuh satu itu dibagi dua masaknya cukup teman-teman kan enggak enggak cukup ya kasihan makanya majikan aku tuh sering ngomong kalau ada makanan banyak di sini kasih temenmu nggak papa kadang-kadang juga aku masak ya masak banyak tuh tak kasih kalau sama mbaknya yang di belakang itu teman-teman gitu-gitu di perantauan ya teman-teman ya kalau kita apa namanya harus saling berbagi ya sama teman-teman sama siapapun di sini walaupun mereka enggak enggak teman dekat sama saya kita tetap harus berbagi teman-teman ya karena mereka di sini juga adalah teman-teman kita semuanya harus saling berbagi teman-temannya tinggal di negeri orang tuh harus saling berbagi itu kan karena kan kita juga tahu sih gimana rasanya gitu tinggal sendiri di negeri orang jauh dari keluarga itu kan ya kita inilah sama-sama TKW ini yang saling support gitu kan itu enggak teman-teman ya seperti inilah teman-teman ya kesehariannya aku di sini teman-teman ini aku habis dari taman tadi habis dari taman dapat paketan sandal teman-teman alhamdulillah sekarang aku mau apa namanya mau siap-siap ke dapur teman-teman teman-teman mau masak habis ini gitu kan ini udah jam 10 lebih 10 menit akong lagi tidur pasianku lagi tidur teman-teman sekarang aku mau masak mau private di dapur teman-teman mau masak apa ya juga lu apa bosan teman-teman ya setiap hari makan ikan ayam itu juga belengar suwi-swi habisin aku mau masak ini aja mau masak ayam kari teman-teman ya tak campur tahu kemarin dibelikan tahu sama mandikan aku mau masak kari tak pedesin sama ayam-ayam kari sama campur sama tahu teman-teman ke teman-teman ya sama ini bisa yuk video kuih ya cukup sekian cukup sekian dulu video dari saya teman-teman cerita-cerita ya just cerita only pakai kenangan-kenangan besok kalau aku sudah nggak di Taiwan gitu kan aku bisa ngelihat videoku ini gitu kan oh ini loh dulu kerja aku di Taiwan seperti ini gitu kan jadi aku bisa lihat momen-momenku di Taiwan oke teman-teman ya saya mau masak dulu teman-teman ini udah jam 10 lebih nanti aku bangun aku belum matang biar kelaparan teman-teman oke bye-bye makasih teman-teman ya yang sudah menonton video saya makasih yang udah subscribe yang udah share yang udah komen di video saya semoga kalian selalu sehat murah rezeki nya semoga kali silatuh rohmi kita walaupun kita nggak pernah ketemu semoga tetap terjalin lewat media sosial teman-teman oke teman-teman makasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati